Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua dimanapun anda berada jumpa lagi di channel saya di Roy otomotif kali ini video saya adalah tentang vario 125 Hai monitor ini keluhannya adalah di bagian pad di dalam di bagian rumah kampas gandanya sini Hai monitor ini bersuarakan gerdek gerdek bila waktu buat berjalan atau buat berlari ya suaranya di sini gelap 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 gitu kalau monitor ini dihidupkan posisi ndak tipe ndak berjalan ndak di sini tidak menimbulkan suara sedang Hai di sini tidak menimbulkan suara sedang sedangkan kalau buat lari kencang atau buat muatan suara yang sangat keras sekali kita langsung saja tonton videonya saya bengkarin dulu di bagian CVT nya ini ya sini juga sangat kotor sekali ya di sepeda motor injeksi ini wah ini sangat berpengaruh sekali pada eh Hai throttle bodynya ya dan juga bisa menghambat pada tarikan sepeda motor ini ya biasanya agak telat bensin sendal-nyendal gitu ya kalau ini kotor sekali ini sudah tidak layak untuk dipakai seharusnya kita ganti sepeda motor di kita pakai sepeda motor ini ya itu ya Hai selamat menikmati dan saya juga harus membongkar di bagian mangkuk gandanya ini untuk melepas mengeluarkan semua dan mengontrol di bagian rumah pernya atau pan pernya ya atau laker-lakernya nanti laker kerkasnya ini juga ya saya buka dulu selamat menikmati disini sudah retak-retak semua ya pan pernya ini sudah buka parah ini ini nanti harus diganti selamat menikmati kalau lolernya masih bagus tidak ada kendala dan disini banyak kotorannya sekali ya ini karena debu ini tidak bisa keluar dari mangkukan sini ya biasanya dibuatkan lubang sendiri lewat sini untuk agar kotoran yang di dalam sini bisa keluar biasanya gitu kalau debu ini tidak bisa keluar maka akan mengakibatkan suara debukan ya grek 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 gitu kalau tidak ya grek grek karena banyak kotoran di dalam mangkukan sini ya karena banyak debu dan debu ini ini akan mengganjal pada akan mengganjal pada putaran kampas gandanya ini waktu dia memutar dan ini mulai menempel pada rumah mangkukan sini ya waktu posisi ini menekan pada mangkukan sini itu terasa terganjal makanya kalau kita menyervis pada sepeda motor kita pada motor sepeda pada motor Matic seharusnya kita bungkar di bagian CVT kita bersihkan semua ya kita servis semua bukan hanya kita menyervis di bagian throttle bodinya filternya businya bukan tapi ini sangat penting sekali untuk diservis semua agar bersih dan bisa kembali tarikannya normal kembali dan terasa enak itu kalau dimontor Matic oke ya teman-teman penyakitnya sepeda motor ini adalah banyak kotoran dan debu yang masuk ke rumah-rumah bagian yang pada tempat kampas gandanya ini dan lubang per-pernya dan mangkukannya disini juga banyak kotorannya sehingga menghambat laju kecepatan sepeda motor kita sehingga menimbulkan suara gredek waktu kita buat berjalan kencang atau berlari pelan dan kemudian penyakitnya juga ada pada funbil juga disini akan mengalami putus ini kalau kita tidak cepat kita ganti kita tangani nanti akan putus ya funbil ini dan nanti kita bersihkan semua di bagian sini filter-filter ini nanti kita ganti semua agar biar tarikannya tambah kembali normal pada sepeda motor kita yang sudah saya bongkar ini oke teman-teman semua perlu kita amati sering-sering untuk menyervis CVT kita sendiri di bagian rumah kampas ganda di rumah lolernya juga disininya juga kita bersihkan semua kita servis sendiri pasti teman-teman semua pasti bisa untuk menyervisnya sendiri kalau di bagian CVT tidak usah kebengkel karena penyakitnya itu sudah kelihatan berbeda lagi kalau penyakitnya ada pada laker gardan biasanya tidak macet disini terasa oblak kalau tidak oblak terasa keras bila diputar tapi disini tidak ada kendala sama sekali yang penyakitnya adalah kotoran yang menyumbat pada mangkoan kampas ganda dan rumah dan rumah loler lolernya juga dan valbenya juga yang sudah tidak layak untuk dipakai oke teman-teman semua tonton terus di channel saya di rotomotif jangan lupa subscribe like juga di komen ya terima kasih